Memperingati hari lingkungan hidup sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni, PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan atau UBH menanam ribuan mangrove di Ketapang Aquaculture, Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Rabu Siang, 5 Juni 2024. Kegiatan tersebut juga untuk mendukung pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem mangrove. Dikatakan General Manager PT PLN Indonesia Power UBH Rahmat Syahputra Lubis, sedekah sejuta pohon dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup dunia dengan menanam pohon mangrove yang dilakukan di Ketapang Aquaculture, Kabupaten Tangerang. Karena area ini merupakan area konservasi mangrove. Selain itu, aquaculture juga merupakan ikon di Kabupaten Tangerang sebagai tempat wisata edukasi maupun wisata lingkungan hidup. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya rehabilitasi kawasan pesisir. Penanaman mangrove ini diharapkan dapat memperbaiki ekosistem pesisir Banten, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, serta memberikan pelindungan alami terhadap abrasi dan bencana alam. Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Rahmat mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama melestarikan lingkungan hidup, mengelola kembali limbah domestik, serta menanam pohon. Kegiatan hari ini adalah kegiatan sedekah sejuta pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Dunia yang mana kami melakukan penanaman pohon mangrove. Ini kami melakukan penanaman di aquaculture di Kabupaten Tangerang, Desa Ketapang, karena area ini merupakan area konservasi mangrove. Aquaculture kami pilih karena aquaculture merupakan ikon di Kabupaten Tangerang, yang mana aquaculture ini merupakan tempat wisata, wisata edukasi maupun wisata lingkungan hidup. Dalam acara tersebut turut dihadiri jajaran manajemen PT PLN Indonesia Power UBH, Ketua Cabang Laznas Darul Quran sebagai mitra, Ketua Cabang Ketapang Urban Aquaculture, serta para relawan dan masyarakat setempat yang antusias berpartisipasi dalam penanaman pohon mangrove. Lilik Hluatu Nima, Samsir, Banten TV dari Tangerang memberitakan.